setiap kegiatan berbahasa pasti memiliki ciri tertentu begitu juga dengan berpidato tahukah kamu apa ciri-ciri kebahasaan teks pidato waktunya belajar bahasa Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan belajar ciri-ciri kebahasaan dalam teks pidato ciri-ciri kebahasaan teks pidato menggunakan kata baku menggunakan kalimat efektif menggunakan kata sapaan menggunakan kalimat ajakan mari perhatikan baik-baik kita akan bahas satu persatu kata baku kata baku adalah kata yang sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang telah ditentukan kata hadirot tidak baku hadirat baku kata kehadirat tanpa dipisah tidak baku bentuk bakunya adalah kehadirat hadirat bermakna hadapan kehadirat artinya kehadapan assalamualaikum dengan tanda petik tidak baku bentuk bakunya tanpa tanda petik tanda petik bentuk bakunya tidak menggunakan tanda petik doa dengan tanda petik tidak baku bentuk bakunya tanpa tanda petik syukur tidak baku bentuk bakunya adalah syukur ustaz tidak baku bentuk bakunya adalah ustaz ustazah tidak baku bentuk bakunya adalah ustazah selawat tidak baku penulisan yang baku adalah selawat terima kasih terima kasih dengan disambung tidak baku penulisan bakunya kata terima kasih harus dipisah soni tidak baku bentuk bakunya adalah salih enggak tidak baku bentuk bakunya adalah tidak tahu tidak baku bentuk bakunya adalah tahu karena tidak baku bentuk bakunya adalah karena tapi tidak baku bentuk bakunya adalah tetapi kenapa tidak baku bentuk bakunya adalah mengapa bapa tidak baku bentuk bakunya adalah bapak maksak tidak baku Bentuk bakunya adalah memaksa. Merubah atau merobah tidak baku. Bentuk bakunya adalah mengubah. Karena kata dasarnya adalah ubah. Memerhatikan tidak baku. Bentuk bakunya adalah memperhatikan. Karena perhatikan merupakan kata bentukan, bukan kata dasar. Terkadang, kata baku bisa menjadi kata tidak baku ketika digunakan dalam konteks kalimat yang salah. Ayah membeli buku buat anaknya. Kata buat dalam kalimat tersebut tidak tepat sehingga menjadi tidak baku. Kalimat yang tepat adalah ayah membeli buku untuk anaknya. Imam pergi ke sekolah sama ayah. Penggunaan kata sama dalam kalimat tersebut tidak tepat sehingga menyebabkan kalimat tersebut menjadi tidak baku. Kalimat yang tepat adalah imam pergi ke sekolah dengan ayah. Imam sama ayah pergi ke sekolah. Kata sama dalam kalimat tersebut juga tidak tepat. Kalimat yang tepat adalah imam dan ayah pergi ke sekolah. Kalimat efektif adalah susunan kata yang sesuai dengan kaidah bahasa. Dalam konteks bahasa Indonesia tentu saja sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Contoh kalimat efektif. Biasanya sebuah kalimat menjadi tidak efektif karena menggunakan dua kata yang memiliki arti yang sama pada saat bersamaan. Masa sekolah adalah merupakan masa yang paling teramat membahagiakan sekali bagi para siswa-siswa yang menempuh pendidikan agar supaya menjadi anak salih. Kata adalah dan merupakan memiliki makna yang sama sehingga cukup memilih salah satu saja. Kata paling, teramat, dan sekali memiliki makna penegasan. Dan ketiga, kata ini digunakan secara bersamaan sehingga menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Kata parah menunjukkan makna banyak atau jamak. Begitu juga bentuk kata ulang siswa-siswa. Ketika dua kata ini digunakan secara bersamaan menyebabkan kalimat menjadi tidak efektif. Kata agar dan supaya memiliki makna yang sama sehingga cukup memilih salah satu saja untuk membuat kalimat menjadi efektif. Bagaimanakah perbaikan kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang efektif? Masa sekolah merupakan masa yang paling membahagiakan bagi para siswa yang menempuh pendidikan agar menjadi anak salih. Inilah bentuk kalimat yang efektif. Kata sapaan adalah kata-kata untuk menyapa para pendengar ketika seseorang sedang berpidato. Seperti bapak, ibu, saudara, teman-teman, dan siswa-siswa. Kata sapaan harus disesuaikan dengan pendengar yang mendengarkan pidato tersebut. Jika pendengarnya merupakan teman-teman sebaya atau teman-teman sekolah, kita dapat menggunakan kata sapaan yang tepat seperti teman-teman. Namun ketika pendengarnya adalah orang-orang dewasa, maka kita dapat menggunakan kata sapaan yang lebih formal seperti bapak-bapak atau para hadirin dan lain sebagainya. Kalimat Ajakan Kalimat Ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan ajakan pada seseorang atau suatu kelompok. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah. Ayo belajar dengan sungguh-sungguh. Mari hormati orang tua serta guru-guru kita. Ayo patuhi perintah Allah Ta'ala. Tugas Kerjakanlah soal dalam Google Form yang diberikan oleh gurumu setelah kamu mengirimkan catatan penjelasan dalam video kepada gurumu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.